hai hai eh nih insiden di Tanggerang katanya nabrak kontainer tapi kondisi mesin masih masih jalan dia masih jalan normal coba sobat Hai sampai amblas tapi mobil masih jalan wuhh Gampura ini memang luar biasa Assalamualaikum Selamat pagi hari ini Senin tanggal 4 November kita akan coba eh bayangkan lagi tentang mobil yang kemarin insiden itu nah ini kita akan coba cek apa masalahnya dan kendalanya dimana ini kita lagi cekin kondisinya nah ini pelatnya kurang lebih 5 milih ya Pak cuma milih ayah lima milih 5 milih ini sampai putus gini terputus dan ini bisa disyaratkan bahwa memang mobil ini dalam kondisi yang kencang pada saat nabrak dan kita akan coba cek apa kendalanya ini rem sampai belum kita akan coba buka kapnya coba udah bisa dibuka kondensor masih aman AC masih hidup dingin Hai lagi coba di ini men di investigasi ini apa masalahnya jadi rem itu dari mana masalahnya kalau kita lihat maoli rem bagus tidak ada kebocoran di sini mah coba hidup hidupin nah ini jadi lost ya jadi kemungkinan master ini kelihatannya memang dari masternya yang lost nanti kita akan coba buka ini memang pahit memang hamar ini kalau kita lihat dengan kondisi hal remnya juga udah kayak lumpur gini tuh coba ini olinya udah kayak lumpur mungkin jadi nggak maksimal nih si masternya udah mulai pengkok tuh jadi ini udah ketahuan mungkin masalahnya ini dari master rem nah jadi buat rekan-rekan mungkin harus memperhatikan ya artinya kondisi minyak remnya jangan sampai seperti ini nih kondisi 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 kondisinya kurang bagus dan kondisi olinya juga udah kondisi 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 yang shantok mungkin ini salah satunya yang bikin masalah nanti jadi loss master remnya yang bermasalah oke rekan-rekan setelah kita coba investigasi dan sudah Cay将 jelas permasalahannya bahwa di sistem pengereman mobil ini kurang maksimal dan yang bermasalah adalah master remnya yang pertama mungkin karena olinya sudah bercampur banyak lumpur yang mengakibatkan juga sistem pengeremannya atau tersumbat dan tidak lancar dan yang keduanya mungkin olinya ini kita prediksi menggunakan DOT 3 jadi karet master remnya jadi memuai dan untuk blazer menggunakan DOT 4 jadi buat teman-teman saya berikan satu tip atau trik untuk perawatan sistem pengereman kita jadi posisinya untuk polirem itu harus diganti per 15 ribu kilometer atau per 6 bulan sekali dikuras agar si olirem ini setelah terlama itu netral menjadi seperti air jangan sampai dia jadi tawar jadi seperti itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dan rawat selalu kendaraan kita dengan servis rutin agar hal-hal atau kendara-kendara kecil dalam unit kita bisa terdeteksi lebih awal dan tidak menimbulkan hal-hal yang lebih patah selamat menikmati selamat menikmati